Intro Hujan lebat disertai angin kencang masih mengintai Kabupaten Bojonegoro Beberapa hari belakangan ini, hujan lebat disertai angin puting beliung menerjang seribuan rumah dan kerugian mencapai 2,3 miliar terjadi di 44 desa di 12 kecamatan Rabu siang 13 November, langit kota Bojonegoro mendung pekat dengan angin bertiup kencang meskipun terjadi hujan lebat Dari pantauan di lapangan, tepatnya di sekitaran jembatan Sosro di Logo yang menghubungkan kota dengan kecamatan Rucuk, angin bertiup sangat kencang Di tempat terpisah, tepatnya di sekitaran pasar hewan Bojonegoro terjadi pohon tumbang yang menutupi jalan Letuswolo dan menimpa tiang kabel telepon Beruntung pohon tidak menimpa rumah warga Seketika petugas langsung mengevakuasi pohon tumbang agar jalan bisa dilewati oleh masyarakat Terus saya di dalam rumah, dengar buah itu kencang banget saya keluar lihat pohonnya udah tumbang Ada rumah yang rusak Pak? Enggak ada Kejadian angin seperti ini sudah berapa hari Pak? Kita 3-4 hari Angin lebat itu langsung jatuh ke sana Itu menimpa apa saja Pak? Di beberapa wilayah seperti Bojonegoro Timur hujan lebat disertai angin kencang terjadi siang ini Seperti di desa perayungan kecamatan Sumberjo Menanggapi seminggu terakhir ini bencana putih beliung terus terjadi PMK Bojonegoro menetapkan kota Lidre berstatus darurat kebencanaan Surat keputusan tersebut menurut Bupati Bojonegoro Anamu Awana Selasa 12 November malam telah dikeluarkan hingga 31 Desember 2019 Seperti diberitakan media online blog Bojonegoro.com Sementara total ada 44 desa di 12 kecamatan yang terkena dampak angin kencang Dan menimpa 1.377 rumah Serta 23 fasilitas umum mengalami rusak ringan dan berat Juga puluhan pohon tumbang Kerugian sementara akibat putih beliung mencapai 2,3 miliar lebih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!